Intro Usai menerima paparan dari Dandim 1614 Dompu Letkol CZD Arif Hadianto selaku Kemandan Satgas TMMD ke-104 tahun 2019 di Posko Utama Aula Kodim Rombongan tim wasap yang dipimpin Britjen TNI Hendrawan mengadakan pertemuan dengan masyarakat Desa Lanci Jaya Kecamatan Magalawa dan didampingi Bupati Dompu Bambang M. Yassin dan Satgas TMMD di lokasi Pasar Desa Lanci Kunjungan dari tim wasap dari Mabes TNI untuk melihat langsung hasil pekerjaan selama kegiatan TMMD di Desa Lanci Jaya dan Desa Tekasire Ketua tim wasap berjen TNI Hendrawan mengatakan TMMD sebelumnya bernama Abrimasuk Desa atau AMD Dengan tujuan memberdayakan masyarakat untuk ikut membangun desanya melalui kegiatan TMMD Dengan bantuan dana dari pemerintah daerah Sehingga ia pun menegaskan bahwa semua yang dilakukan untuk masyarakat Lantaran TNI sendiri lahir bersama masyarakat Sehingga ia menegaskan bahwa tidak mungkin TNI akan meninggalkan kepentingan rakyat Selain itu ia juga mengatakan bahwa program TMMD ini merupakan bagian dari program teritorial Yang mana memiliki tiga metode dan salah satunya adalah bakti TNI Hal ini merupakan salah satu bakti TNI yang bertujuan menyejahterakan masyarakat Teritorial ini mempunyai tiga metode Metodenya adalah Bintang Wil, Komsos, dan bakti TNI Ini salah satu bakti TNI yang bertujuan untuk menyejahterakan masyarakat Terus serta TNI menyejahterakan masyarakat Tapi di dalam penyejahterakan masyarakat ini Memang kita juga melihat bahwa mempunyai tujuan Di mana di daerah areal-areal sebetulnya Di mana desa-desa yang terpencil bisa terbuka Lebih lanjut ketua tim wasap ini menuturkan bahwa dalam TMMD ini Segala kegiatan fisik telah dikerjakan Seperti pembukaan jalan ekonomi Agar memudahkan masyarakat dalam proses pengangkutan Pendistribusian dan pemasaran hasil produksi pertanian Yang mana diketahui bahwa daerah tersebut merupakan daerah produksi jagung terbesar di Indonesia Sehingga diharapkan hasil jagung tersebut bisa sampai pada pemasaran yang lebih mudah Dan dapat meningkatkan produktivitasnya Diharapkan dengan adanya TMMD ini ke depan dapat meningkatkan wilayah yang terisolasi Dan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Dan program TMMD ini sendiri dapat dilanjutkan Dari Kepupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat Tim Liputan Gap TV Sub indo by broth3rmax Terima kasih.